Bisa nyaris satu tahun menjadi buron seorang sopir truk pelaku tabrak lari di ringkus aparat. Pelaku menangis meminta maaf di depan korban, ibu, dan anak yang kehilangan kakinya akibat kecelakaan. Inilah peristiwa kecelakaan yang terjadi di Jalan Siliwangi, Pertigaan Hanuman, Semarang pada 28 Januari 2018. Truk yang dikemudikan BS menabrak satu sepenah motor yang dikendari oleh Indrawati dan anaknya Oki Yudi Satrio yang berusia 10 tahun. Ketika peristiwa terjadi, BS sang sopir truk langsung melarikan diri, sedangkan Indrawati dan anaknya mengalami luka berat di bagian kaki karena tergencet badan truk. Bahkan kedua ibu dan anak ini harus kehilangan kakinya. Setahun berselang, polisi saat lantas proresa bersemarang akhirnya membokuk BS di sebuah rumah kos di Kebumen Jawa Tengah. Saat dipertemukan dengan korban, BS seketika menangis bersimpu di depan Indrawati yang berada di kursi roda. Tangisan tersangka makin berderu saat melihat Oki anak Indrawati yang kehilangan dua kakinya. Yang namanya kita kan kalut ya, kita bingung juga panik pak, patut itu re-rem kan dari atas udah blong pak, lah kita mau harus buang kemana, saya kan gak tau itu, sedangkan di depan saya ada mobil banyak. Mau-ngapun kan kita melihatkan diri karena pak, kalut pak, saya takut juga, tahu di hukum juga. Tapi pada saat itu ada niat gak untuk melaporkan kepada kepolisian? Tadi ada pak, cuma saya pikir kan anak saya gimana kalau dia malah, kita lupa, masih anak saya. Permintaan maaf BS pun diterima dengan lapang dada oleh korban, namun tetap meminta aparat melanjutkan proses hukum. Tersangka langsung dijebloskan kesehatan tahanan menanti hukuman pidana atas perbuatannya. Selama kurun waktu satu tahun secara simultan. Dan pada akhirnya, pada kemarin hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, kita berhasil mengamankan tersangka atas nama BS. Damar Sinoko, Semarang, Jawa Tengah.